SOP yang ada betul-betul dipelajari sehingga jangan sampai ada masalah. Peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi besar karena kita tidak memahami SOP, masalah aturan. Sebagai contoh kanjuruhan, saya tahu anggota yang menembakkan gas air mata tidak semuanya tahu tentang aturannya, tapi pada saat itu dilakukan maka kita menjadi salah. Jadi hal-hal tersebut tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kemudian kita betul-betul memahami.